Jumlah wakil rakyat periode 2009-2014 dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang ketujuh kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis Pagi. Di antaranya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbani Grom, Ketua DPR Setia Novanto, dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin. Sementara Anas yang menjadi saksi pertama hadir, membantah menerima aliran dana dan mengenal pengusaha Andina Rogong. Pastikan tidak ada aliran uang sedikit pun, sepeser pun dari IKTP yang mengalir ke mana? Daun jambu saja tidak ada, apalagi uang. Kalau sama Andi Naroko, pernah ke lantai sembilan ya? Kalau itu kan mudah dicek kan, lewat CCTV ada atau tidak, kan begitu. Kalau dari... Tapi kenal? Saya kenal, punya namanya teman Andi juga, tapi bukan Andi Naroko. Jadi dilegaskan kalau tidak pernah sepasang sama Andi, apa yang ada? Mudah-mudahan hari ini pertama kali saya bisa ketemu, kalau ada ya, atau suatu hari. Sempat bertemu dengan Andi juga di Pasir Inggris bersama dengan Sekarang. Ya, kata itu dong, kata makhluk itu dong. Markus Nari, mantan anggota Komisi 2, menjadi saksi kedua yang hadir. Ia pun membantah menerima aliran dana dari proyek tersebut. Nanti kita lihat persidangannya. Tapi berarti tidak ada uang yang mengalir ya? Tidak ada. Pernah ada pertemuan itu nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak ada. Waktu di pembahasan Komisi 2, apa yang ada? Saya masuk Januari 2012. Ini 2011 dibicarakan, gimana bisa? Setia Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI pun hadir. Namun ia enggan berkomentar. Sementara itu Adi Komarudin tegaskan tidak terlibat dalam penganggaran proyek ini. Tidak pernah meminta apapun dari Pak Irman. Kedua, bahwa saya sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah IKTP ini. Dalam dakuannya, Jaksa menyebut Setia Novanto, Anasur Baningrum, dan Muhammad Nazaruddin mendorong fraksi-fraksi di DPR untuk menyetujui proyek senilai total 5,9 triliun itu. Sementara pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong yang telah ditetapkan tersangka merupakan rekanan dari Kemendagri dalam pengadaan KTP elektronik. Andi diduga bertugas melobi dan mengatur pembagian komisi dari proyek yang sebabkan negara alami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Mefri Syari, Fuad Kurniawan, melaporkan untuk NET.